Halo semuanya, selamat datang kembali di channel LogiZone dan di video kali ini gue coba untuk nonton KVK Heroic Anthem ya dimana ini ada kelas C sih kemungkinan besar kayaknya kelas C karena kalau gue perhatiin kontestannya banyak banget gitu dalam satu camp jadi gue berasumsi kayaknya ini kelas C gitu tadinya gue pengen nge-live cuman kondisinya itu battlefieldnya pisah-pisah dan gak terlalu rame jadi kita harus banyak nunggu momen-momen mau battle-nya gitu ya jadi banyak jedanya lah untuk battle gitu ya ales KD-nya gak terlalu rame buat battle intinya gitu lah makanya gue gak bisa untuk nge-live gitu kondisi battle kayak sekarang dan disini kalau lo tanya ini KD-KD berapa aja langsung aja kita coba cek disini karena kontestannya banyak gak bisa nyebutin satu-satu ya tapi yang gue tonton sekarang ini LK-nya nih dan kalau lo tanya koalisi gimana ini camp api berkoalisi dengan air dan notabene mereka akan ngelawan camp tanah dan juga camp angin kurang lebih seperti itu tapi kalau lo tanya disini itu camp api kepukul mundur dengan camp tanah sementara disini camp dari air berhasil mukul camp angin jadi ya notabene tinggal kita tunggu aja nih yang merah melawan yang ungu atau camp tanah melawan camp air kurang lebih seperti itu sih kalau gue perhatiin koalisinya karena saat gue tonton disini gak ada bakar-bakaran cuy antara kuning dan juga yang ungu ya atau dari camp air dan kuning makanya disini pun gak diambil nih pas tujunya menandakan mereka tuh berkoalisi gitu gue berasumsi seperti itu tapi ya oke lah so far bergantung koalisinya lo bisa tulis kolom komentar kalau gue salah kita akan coba nonton aja battlefieldnya biar gak ketinggalan ya momen-momen serunya jadi langsung aja kita let's go halo sobat-sobat gamers dimanapun kalian berada dan disini gue mau ngasih tau ada sebuah website ya yang dimana di website ini bisa membantu kalian untuk memenuhi kebutuhan game kalian yaitu diantaranya adalah bisa top up untuk all games dan juga ada regber dan midman all games juga ada jasa joki ada jasa convert dari paypal, crypto, wise sampai ada western union dan juga ada yang namanya bot race of kingdom ada juga jasa joki migrasi dan juga ada jual beli akun nah disini nama websitenya yang selengkap ini adalah galeritapapindonesia.com dan bukan hanya itu di galeritapapindonesia.com juga itu mereka menyediakan yang namanya flash sale dan lo bisa kunjungi website yang setiap hari untuk melihat apakah ada flash sale yang menarik bagi kalian atau enggak nih jadi bisa lo kunjungi tiap hari websitenya yaitu galeritapapindonesia.com tunggu apa lagi langsung buruan dan let's go oke teman-teman semua disini ada rally ya tapi rallynya belum selesai rallynya kalau kita lihat disini rallynya dari 160G ya yaitu menggunakan Henry dan juga Zuhiliang sementara yang melakukan defense ada Gorgo dan juga siapa ini Gorgo dan juga Zenobia oke Gorgo Zenobia melakukan defense gue jujur sih gue jarang banget ngeliat ada duet Gorgo dengan Zenobia tapi so far tadi ada yang melakukan reinforce ya oke gue tadi pengen nge-live cuman kayaknya battle disini gak rame jadinya ya gue cuman bisa record aja karena battle-nya tipis-tipis oke oke tapi kalau kita lihat disini oke ada yang coba-coba reinforce tapi langsung disikat abis ya oke gue gak tau mereka mau reinforce ke yang rally atau ke yang defense gue gak ngerti tapi intinya mereka coba untuk lewat kesini ya oke 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 dan ini apakah bakal ngesram oke ini ftka juga udah mulai coba kumpul disini ftka itu adalah aliansi yang defense ya nice reinforce masuk dan disram lebih salah disini ya dia langsung ngesram cuy pake t5 oke so far oke tapi kenapa gak di hit aja ya namanya dibiarin dibakar ya anjir apa mereka takut kena damage area dari zugiliang padahal kalau kena pun gak masalah cuman cuman luka parah doang kan oke so far kebakar tapi gue coba minta reportnya dulu white oke tonton semua disini ada rally lagi ya yang tadi gue lagi minta reportnya untuk yang battle pertama tadi dan sekarang disini ada kondisi rally rally lagi ya seperti gue bilang di opening tadi kayaknya ini kelas C jadi gak terlalu rame atau mungkin momen rame nya udah kelewat sama gue gue gak tau tapi lebih saat disini lagi-lagi rally menggunakan Henry dan juga zugiliang asyur banival belum dipake-pake ya kayaknya ya belum dipake-pake dan kalau kita disini juga kondisi rally nya itu sudah mulai merah dan juga yang defense sama-sama merah ya oke tapi belum ada reinforce lagi kah ini dan yang defense gorgo dengan siapa ini gorgo liuce kah white gorgo dengan yap gorgo liuce ya gue harus akuin sih setelah beberapa banyak video gue tonton ya dalam battlefield saat gue record itu sebenernya gorgo liuce satu hal yang sulit buat ditembus tapi kita coba minta reportnya dulu white oke teman-teman semua gue udah minta beberapa reportnya ya yang rally tadi mudah-mudahan aja dapet mudah-mudahan dan kelihatan disini lagi ada kondisi-kondisi battlefield ya ini dia pake hua kubing dengan siapa ini hua kubing dengan william oke dan ini ada liuce skipio liuce torah pertama ya liuce torah di pertama sama dia dan gue juga tadi pagi sempet nge-live itu pake liuce pertama skipio kedua dan kalo lu tanya kenapa kalo lu pake liuce pertama skipio kedua mungkin gue berasumsi kayaknya lebih sakit deh kalo misalkan liuce pertama dan skipionya kedua karena dari talent tree punyanya si liuce liuce itu kalo gak salah talent tree nya attack kan bentar gue gak punya liuce sih oh ada nih liuce itu tipikalnya attack talent tree nya berarti coba kita liat dulu talent tree talent tree attack ya talent tree attack itu ada dari tomo gozen harusnya sama sama-sama attack jadi kalo gue pribadi yang ngerasa kalo liuce pertama itu enak karena disini yang pertama liuce itu gak punya damage skill dia mainnya smitty damage smitty damage itu bisa dipengaruhi oleh damage normal jadi kalo ada pengurangan damage skill ataupun tidak akan berimbas apapun dengan skill dari si liuce nya jadi disini command ini memberikan 2% peningkatan damage normal dan kalo ini lo isi full dia bakal bisa ngasih 6% damage normal tapi debuff ya mengurangi damage skill 3% udah gue bahas di awal tadi liuce kalau jadi ini diisi dia gak akan terpengaruh cuy mau ada pengurangan damage skill ataupun peningkatan damage skill gak akan pengaruh sama sekali karena smitty damage hanya bisa dipengaruhi dengan namanya damage normal jadi otomatis ya damage disini sakit banget punyanya si liuce ada bonus 6% dan di lain sisi juga ada dari sini cuy mendapat bonus serangan saat memasuki pertempuran bonusnya 1,5 dikali level bintang kalo lo bintang 6 sampe level 60 kan bintang 6 tuh itu ya 1,5 x 6 cuy lumayan banget kan ditambah lagi dari sisi sebelah sininya nih mendapatkan bonus juga nih 2,5% damage yang ditimpakan setiap 10 detik maksimal 10% tumpukannya kan lumayan sakit kan ditambah kalo isi ini nih ini bisa ningkatin damage juga sebesar 6% juga selama 10 detik tapi dengan catatan musuhnya harus mati atau gimana baru dapet aktif buffnya tapi so far ya oke lah bisa ningkatin attack intinya mungkin itu sih jadi alasan kenapa Liu Ce jadi lebih sakit ketimbang Liu Ce jadi second ya Liu Ce primary jauh lebih sakit daripada Liu Ce taruh di second commander mungkin dari talent 3 nya sih gue menilainya seperti itu oke lah kalo gitu ya itu dari sepengetahuan gue dan kalo lo punya informasi lebih ya lebih selesai kolom komentar memang sih kalo misalkan Skipio pertama lebih cepet ngeluarin yang namanya skillnya karena skillnya Skipio itu bisa dibilang adalah support skillnya si siapa Skipio sama kayak Herman kalo lihat disini skillnya ya dia punya ini Rejuvenate setelah menggunakan skill otomatis command kita bakal dapet 150 reg jadi otomatis ya cepet ngeluarin skillnya sih kurang lebih seperti itu tapi ya so far kalo gue main Liu Ce sih mendingan sekalian aja kita main damage normal pake formasi Baji main damage normal udah tuh smithy damage nya jadi makin pedes banget mungkin itu sih alesannya kalo Liu Ce pertama Skipio kedua ya tapi ya selera lo sih selera lo mau gimana-gimananya oke oke so far disini saat gue coba minta reportnya ternyata dia ngiriminya banyak banget dan gue gak tau ini report yang disini atau disisi sebelah sini gue gak tau tapi coba kita baca semua aja reportnya kali-kali aja ada yang menarik gitu ya yang disini rally-nya menggunakan Henry Zugiliang dan disini Gorgo Zenobia Gorgo Zenobia berarti yang di atas sini tadi ya yang pertama cuy Gorgo Zenobia yang pertama reportnya kayak gini 4-4-1 dengan 4-7-6 dan lengkapannya 150 oke dan ini beberapa yang kena di miss area dari Zugiliang ya 81.000 31.000 12.000 anjir 11.000 25 oke sih yang lainnya sih dikit-dikit ya ini ah Guan Yuta Keeda anjir ini meta apaan cuy Guan Yuta Keeda agak lain ini dia pake T5 dan Fullmarch apakah ini buat reinforce doang gue gak tau kayaknya buat reinforce doang sih karena kalo sampe buat Battlefield ya lucu sih puncak komedi kayaknya ya it's oke lah oh ini kayaknya emang buat reinforce doang sih soalnya ini baru masuk kan ini baru keluar sorry baru keluar tuh dia pake Nebukat Nessar William jadi asal aja komandannya siapa aja yang penting buru-buru masuk flag lah intinya gitu ya ini report yang di atas ini tadi ya yang pertama ya dan kita akan coba lihat dulu report yang kedua dimana report yang kedua disini ada lagi dan ini gue gak tau yang mana yang jelas disini yang defense Gurgut dengan Valfius dan yang rally itu ada Ashur Banipang dan juga Zugiliang oke kita lihat disini ini FTKA yang merally jadi gue gak nonton disini kondisinya mati 100 ribu yang nge-defense dan luka parah 32 ribu sementara dari pihak yang rally itu matinya 135 ribu gue gak tau ini disuram atau gimana ya gue gak ngerti soalnya karena kita gak nonton cuy jadi gue gak tau historicalnya terus yang bawahnya lagi gue gak tau ini yang mana oh ini yang sama cuy defense nya pake Gurgut dengan Valfius dan yang rally Ashur Banipal dengan Zugiliang tapi ini report nya jauh lebih bagus daripada yang pertama tadi gue gak tau deh Ashur Banipal apakah seburuk ini kah kalo dipake buat rally gue gak ngerti dan kondisinya pun gue gak tau ini disuram atau gimana nih kondisi dari rally nya tapi yang jelas report nya seperti ini ya gak bisa jatuh ukur juga sih karena gue gak tau kondisinya gimana ya apakah disuram atau gimana-mana gue gak tau tapi so far seperti itulah report-report yang gue dapet ya oke tonton semua saat gue liat disini kondisinya Battlefield kembali muncul lagi dimana disini ada rally dari camp angin ya rally dari camp angin cuy yang defense adalah camp air dan kalo liat disini yang rally menggunakan Bodhika dan juga Zugiliang dan yang defense itu menggunakan Dido dan juga siapa nih Dido sama-sama archer cuy Dido biasanya sama Zugiliang sih tapi gue gak tau nih dia sama siapa ya karena gue gak bisa ngeliat animasi skill komandan keduanya sih oh tapi so far boleh juga nih Bodhika dengan Zugiliang jadi open rally boleh juga cuy Lbar jauh loh bahkan untuk hitungan damage normal juga jauh cuy damage skill wah jauh banget juga unggul punya yang rally tapi oke kita coba liat dulu Battlefield yang lain gue jauhin disini kondisinya ini ada Guan Yu Martel anjir dari fans ya bagus-bagus kah karena ini KVK nya kelas C jadi piring-piringnya itu agak sedikit unik ya adalah Guan Yu Martel bisa bayangin Guan Yu Martel oke lah kalau gitu ya oke kebakar gue cuma minta reportnya dulu white oke ini gue langsung dapet reportnya dari fans ya coba kita lihat dulu ini fans ini yang pake Guan Yu Martel gue lihat dulu disini reportnya rally nya menggunakan Bodhika Zugiliang dan yang defense ada di Do dan juga Zugiliang bener kan defense pasti Zugiliang cuy gak mungkin yang lain gitu kan kalau udah duet archer mah ini matinya 258 dari pihak yang rally ya Bodhika Zugiliang dan lukapannya 17 mentara dari pihak yang rally itu mati 332 dan lukapannya 316 dapet KP nya lumayan bagus sih menurut gue 11,3 dengan 4 juta oke ini head to head antara mereka berdua dan head to head nya so far bagus banget dan di bawah sini ada yang coba untuk ngesuram Henry Tomiris makanya dari saat di awal kita nge-record banget nonton rally ini ada efek racun dari Tomiris gitu ya bukan dari Herman ternyata dari Tomiris ini ada Gorgo dengan Liu Che dipakai buat battle oke ada Hua Kubing dan Nevsky kena damage area ini kena damage area juga ada Torik dan juga Sargon kena damage area oke so far banyak yang kena damage area ya ini ada Mehmet dan juga Hua Kubing oke apa ini expert gak? oh 5545 dari Mehmet nya sementara Hua Kubing nya expertise ya hmm menarik kalau lebih seperti itu kita akan coba tunggu-tunggu lagi rally-rally selanjutnya seperti apakah rally-rally selanjutnya karena ini cafe kelas C tentunya kita akan nantikan aja combo-combo command-command yang unik ya kita ketemu Guan Yu Martel nanti tadi juga ketemu juga dengan si Guan Yu dengan si Takeda kita akan lihat lagi aja combo-combo apakah yang akan terjadi gitu di KVK-KVK kelas ini ya oke tonton semua disini rally dari camp air eh dari camp angin ya udah mulai nyampe pakai buff raja yang mother ball disini anjir mendingan aduh anjir apaan nih Scipio ah bentar gue anjir ada Scipio epic cuy duet sama siapa nih Scipio duet Sama duet sama siapa dia Scipio Gorgor Scipio nya kayaknya gak punya second commander sih kayaknya Scipio nya gak punya second commander ya tapi lucu aja sih dengan Scipio oke lah kalau gitu gue masih penasaran nama Scipio disini tapi kita harus ngeliat kondisi rally nya dulu lo bisa liat ya Nebski dan juga Justinian Helbar nya kuning duluan tapi mereka bisa di reinforce dengan mudah cuy oke tadi Scipio nya buat reinforce ya Scipio nya ya bukan buat battlefield anjir oke lah tapi harusnya menang sih dari pihaknya Nebski ya karena mereka udah nyiapin reinforce yang banyak sementara sejauh ini dari pihaknya camp air itu agak sedikit sulit buat reinforce karena di kurung kayak gini cuy bahkan dibantu plus ram tuh harusnya sih ya bisa lah ya oke geprekan liuce berbahaya banget cuy ini full smithy damage ini yang defense oke 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 dan di atas juga ada lokasi battlefield ya di atas ini ya dan mereka ini emang kondisi battlefieldnya tuh kalau pas lagi ada rally doang cuy dan kalau gak ada rally oke ini ya si siapa harald ya harald jujur paling enak battle kalau kita battle-battle kayak gini nih kondisi kalah kayak gini keluar masuk kota paling enak battle pake harald cuy karena harald tuh bisa nge-trigger skill expertnya loh tanpa tunggu wreck seribu dan tanpa harus ngeluarin skill dulu kayak joan gak perlu cuy damage normalnya berpotensi bisa nge-trigger skill satunya walaupun pulang muncul 20% bisa muncul bisa gak tapi dalam kondisi kayak gini lebih enak sih 20% nya tuh gak cor loh sering keluar karena gue pernah pake jadi gue sedikit tau tentang si harald ya oke gue pernah punya akun harald nartel jadi gue sedikit paham lah tapi so far oke disini seperti gue bilang harusnya rally nya menang karena mereka bisa di reinforce dengan mudah sementara yang defense agak sedikit kembang kempis gitu buat reinforce nya ini ada tempat coba untuk masuk tapi keburu di geng duluan oke udah mulai disuram lo bisa liat disini nice gak bisa bertahan harusnya good coba kita minta report nya dulu white oke tonton semua ternyata disini flag nya ancur cuma mereka buat flag lagi menandakan mereka gak mau dipukul mundur dengan cepat ya jadi mereka buat flag lagi cuy disini jadi biar flag nya ngedouble gitu maksudnya ya menarik kita akan coba liat aja apakah dari pihaknya cam angin akan ngebuat flag tambahan juga disini atau gimana nih gue gak tau karena kalau buat dari si kondisi map nya ya mereka harus terus merangsak maju sih biar bisa ngecut off seluruh flag yang ada di kingsland ya kalau ini berhasil di cut off harusnya mereka juga akan berhasil ngecut off yang ini harusnya makanya daripada mereka ngancurin flag yang di atas mendingan mereka fokus buat di bawah sini sih oke tapi sejauh ini belum ada flag yang dibuat oke dan mereka ngasih emoticon jempol oke battle field udah mulai pecah disini kalau kita lihat ya udah mulai ada battle battle field maju walaupun ini kvk kelas c tapi yang battle field di garis depan kebanyakan kelima ya e4 masih ada juga nih tapi fish king atau ikan raja ya oke so far oh torik dengan liu c tampaknya yang dipakai buat battle field oh torik sargon sorry torik sargon coy karena tadi skillnya nyambit nyambit ini kan pedang ya kalau si liu c geprek dia coy dari atas ke bawah ini kalau si siapa sargon kanan kiri dulu kayak orang nampar ya oke oh torik gak bisa kabur karena jujur sih torik itu jalannya lambat cuy jadi kalau lo pake torik ya selesai lah karena gue dipinjemin akun sama king dari 725 kan kayak gitu kan dia pake banyak march pasti torik selalu ketinggalan di belakang tuh torik dan perolehan kill point kalau untuk dipake di battle field dari pengalaman gua sih ya dari seluruh report yang lain tuh bagus pake skip yo mehmed pun bagus cuman kalau pake torik ya gue lupa di torik secondnya masih apa gitu torik dengan pakal kalau gak salah itu kalau dipake buat battle field sumpah itu kill point reportnya yang paling sedikit ya torik dengan pakal cuy dari banyak march yang gue pake karena kalau gue recap semuanya bagus semua ya cuman torik pakal lah yang dikit ya mempatu seribu apa seringnya sering dapetnya gitu oke lah dan disini pihaknya cam angin udah coba untuk ngebuat murder ball yang sedikit lebih masuk ya yang sedikit lebih maju dan masuk untuk ngebuat flag disini kemungkinan besar kita akan liat aja cuy ini 5 menit lagi jadi oke teman-teman semua ternyata mereka disini buat flagnya disisi sebelah sini ya mereka buat flagnya agak di bawah supaya bisa ngancurin ini dan ini bebarengan menarik dan kita disini battle field juga udah mulai coba untuk dimulai ya nih ada yang pake pakal oke pakal dengan harald kalau pakal harald gue gak tau ya reportnya sebagus apa masih ada martel juga lebih silat disini ya martel dimana-mana anjir modika VK berapa pun martel tetep ada ya bahkan modika VK kelas A pun tetep ada martel loh oke Zuge Liang YSG tapi kalau gue liat disini kayaknya belum ada yang pake herman ya karena gak ngeliat efek racun gue sama sekali ini bodika dengan Zuge Liang ini martel pertama liucha kedua oke gokil ya dan huakubing ini banyak banget dipake huakubing William oke kebanyakan huakubing William ya ini huakubing dengan siangyu atau gak ini huakubing nevski anjir huakubing dia pakenya full single target udah itu ini ada siapa nih ada heraklius second commander nya tapi primerinya gue gak tau nevski kah gue gak ngerti tapi bener-bener aneh-aneh anjir komandannya apakah bagus ya dia pake banyak mart soalnya oh siangyu dengan heraklius ya masa sih anjir hmm kayaknya sih iya sih gue gak ngerti juga karena empet-empetan gini nyambung kan 3 march jadi gak bisa keliatan jelas gitu tapi ya oke disini coba buat murder ball mereka oh ini guanyu sendirian kena tangkep tampaknya oke guanyu sendirian udah bisa liat susah mau kabur ya tapi guanyu punya march speed oh 2 march lagi guanyu dengan herakli apa dengan nzugiliang ya oke kita liat aja kondisi battle disini yup disini ya kayaknya sih siangyu dengan heraklius ya kayaknya ya kayaknya sih siangyu heraklius karena huokubing dia dengan william jadi siangyu heraklius huokubing william terus satu lagi tadi zugiliang gue ngerti dengan siapa tapi oke disini murder ball dari pihaknya kem air itu sedikit mundur dikit ya sedikit mundur kalau gue liat disini ada alex dengan harald coy dari rose ya mengenai aneh anjir kombo-kombo nya alex dengan harald aneh gak sih kayaknya aneh deh alex dengan harald apalagi alex pertama kayaknya aneh sih atau emang gue yang kurang ilmu aja nih ini beneran aneh sih kayaknya gue kan itu pakal harald ya kan harald martel dulu masih oke lah terus sekarang udah mulai ditinggalin kan kan gantinya ya alex dengan harald ya kayaknya ada joan joan nya sebagai primary secondary nya adalah william oke joan william mungkin itu opsi yang good banget ini kalau gue liat ini ada tuh joan william kan tuh joan william cuy jelas banget ini kayaknya ada tutmos atau enggak ini ada ramses sorry ada ramses juga tapi harus pulang lebih awal karena-karena geng joan william 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 kalau misalkan yang pake hermann prime itu banyak di kerajaan gua gua pasti akan milih pake joan william joan william karena hitungan kasar gua adalah joan william joan william joan william joan william joan william dan kalau kita ngehit musuh yang ada efek racun dari hermann prime nya pastinya damage mereka berdua akan jauh lebih sakit cuy karena si hermann prime kalau mau nyaingin damage skill dari punyanya si yesg tumpukan racunnya harus di 10 dulu maka dia punya yang namanya peningkatan damage skill pas tuh 50% kayak yesg karena kan si hermann prime cuma bisa ngasih peningkatan damage skill 20% doang di skill ketiga dan di skill keempatnya lah dari racun racun itulah baru bisa nyimbangin punya yesg kalau udah sampe 10 ya kalau masih belum 10 ya belum bisa nyimbangin punya yesg makanya kalau dia ditambah dengan efek racun punya hermann prime punya orang lain pasti akan lebih sakit lagi dan damage kalau ngelingker itu udah pasti bakal bakal lama sih bisa survive nya ya oke lah kalau gitu mungkin akan di kondisi-kondisi tertentu akan gua pake lagi sih zugiliang sama yesg ya jadi kalau lu semua ragu ngambil yesg ambil lah kepake itu komandan beneran walaupun ada hermann prime nya yesg itu akan kegeser kiprah nya kalau sampe ada komandan archer ngelingker satu lagi nah mungkin baru akan ngegeser tuh yang versatility ngelingker baru tuh yesg kayaknya kegeser tapi kalau masih belum itu kayaknya masih agak berat ya oke lah disini pihaknya dari kem air coba untuk buat murder ball di deket flag nya kem angin cuman kondisinya masih belum ada rally dan terkesan sedikit banget dari murder ball nya kem air ya oke mereka bakal ngelindungin parah sih flag nya punya kem angin ya oke 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 ini 93 juta oke dan dipajuin sama pihaknya kem angin karena kondisinya mereka udah dapet buffer aja jadi mau gak mau jangan tunggu lama langsung aja sat 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 untuk dipajuin ya ini ada Henry dipake buat battlefield jujur Henry masih bagus ya duet dengan Zugi Liang dan lumayan bagus itu oke dan sejauh ini gua gak ngeliat ada efek-efek racun sama sekali oh ada nih barusan kita tegur ternyata efek racun muncul dan bisa dipukul mundur ya itu pun efek racun adanya dari pihak kem angin kem air belum ada efek racun yang bisa gua liat bentar oh dia pake Nebuchadnezzar dengan Zugi Liang jauhan dengan Netski tipis banget oh udah kata tubuhkan racun cuy udah gak ada obat lagi oke ini Heraclius bagus kah buat battlefield ya gua masih penasaran cuy yap mulai ke pukul mundur disini kita liat ya tapi belum ada rally-rally yang jalan ya nge-rally juga agak ngeri cuy karena battle field mereka kan sedikit ke pukul mundur ya jadi kalau mereka misalkan mau open rally juga kayaknya agak ngeri-ngeri sedap gitu ya karena bakal diseram oke lihat ke pukul mundur ya gana pukul mundur dan by the way kalau ngomong-ngomong soal kvk nih ngomong soal kvk gua tuh mau ngasih tau sedikit ya kalau lo main kvk gelombang lo itu bakal dapet yang namanya macul berhadiah kristal lumayan cuy jadi paculers-paculers bakal bisa panen kristal ya baru kali ini cuy macul dapet kristal khusus di kvk gelombang yang gua mainin sekarang asalkan lu pilih buffnya sesuai dengan yang lu mau ada banyak pilihan buff kalau lu pilih yang ini maka akan dapet kristal tapi maksimal hanya dapet 500 ribu doang gak bisa lebih ya gua baru dapet 74 ribu cuy tapi so far lumayan lah ya lumayan banget gitu oke lah kalau gitu itu hanya selingan doang soal macul dapet kristal disini gua akan coba untuk liat-liat dulu dimana disini lagi ada rally menggunakan torik dan juga pakal oke buff raja aktif dan kita akan ngeliat aja apakah torik pakal bakal disuram atau dibiarin aja anjir emotikon gengis kan ngetawain mantap yang defense gurgu gurgu dan juga apa ini gurgu dan juga liuce lo bisa liat ya dan langsung disuram damage nya sakit banget yang masuk cuy bisa 5600 5900 sendiri yang masuk ke mereka-mereka ini yang ngesuram ya oke ini pedih banget tentunya kalau disuram oke dari dreamers ya yang ngesuram ya power berapa sih ini anjir 89 juta KP 1,3 oke lah kalau begitu ya disuram sama dia oke udah mulai merah reinforce agak sulit kalau mau masuk tapi sejauh ini yang ngesuram rally nya gak ada efek racun sama sekali oke yap rally nya bubar rally nya bubar tapi gue coba minta report dulu dari yang melakukan rally white oke gue udah minta report nya sekarang kita akan coba nonton fokus battle battle field nya dulu dimana kalau gue liat disini mereka dipukul mundur semua dengan kem angin ya bisa liat bubar semua cuy murder murder ball nya ini juga mundur oke ya karena ngapain battle field juga ya karena kan kondisinya ya mereka bakal digulung juga sih karena kalah rame mereka jadi mundur menurut gue jadi opsi yang cukup win-win solusi lah ya bagi pihaknya kem air cuy oke dan ini gue dapet report nya ya gue dapet report nya coba kita baca dulu apakah torik dan juga pakal disuram seganas apa bentar gue liat dulu disini report nya adalah seperti ini rally menggunakan torik dan juga pakal secara head to head sih rally ketemu rally eh rally ketemu flag sih seperti ini 186 dengan 116 gak terlalu buruk menurut gue masih dibatas oke lah ya masih dibatas oke tapi kalau kita total secara keseluruhan seperti ini ya ini total dengan yang nge-sroom cuy dapet KP 9,9 kita lihat dulu disini dimana ada nevsky dengan johan coba untuk nge-sroom dan yap pedih banget yang masuk atau loka parahnya 133.000 dan kita scroll ke bawah lagi 69.000 orang yang sama 63.000 oke orang yang sama lagi 44.000 dengan 20.000 gak ada yang bagus seluruh report dia nge-sroom perkesan bonyok semua 17.000 dengan 6.900 72 dengan 17 2 sama 2000 sama ya ya kurang lebih so far kayak gitu sih kalau lo nge-sroom rally dari torik dan juga pakal ya kalau mau nge-sroom tuh ya mbok tunggu merah dulu gitu kalau masih fresh di-sroom ya pedih sih pedih banget oke disini kondisi flagnya udah jadi berarti harusnya dari pihaknya kem angin itu akan coba untuk ngebakar-ngebakar flag terlebih dahulu harusnya ya oke dan kita lihat dulu disini mereka coba untuk ngelilingin flag yang disini apakah bakal ada rally-rally ini mereka bisa ngancurin ini pun mungkin mungkin biar bisa ngebakar banyak flag kali ya mungkin gua kurang paham juga soalnya atau mungkin biar dua aja bisa ngebakar flag sini dan sini nanti buat flag lagi bisa ngebakar sini gitu ya jadi dipush sih jadi makin banyak flag yang kebakar gitu mungkin ya hmm menarik oke gua coba untuk geser dulu dimana gua pengen ngeliat yang disini ya ini secara mengejutkan mereka bener-bener putus nih lu bisa liat barusan banget putus ini udah gak ada flag lagi ya putus dan gak ada kota disini karena udah berteleport adanya disini dari kingnya kingnya pengen nyari kape kayaknya tadinya gak disini dia cuy gua inget banget disini tadi ada satu orang tadinya kingnya pindah kesini dan dia mundur kayaknya gak terlalu berani dia menerima-nerima rally ya jadi so far ya kem api itu bisa dibilang dikit lagi bakal hilang dari kingsland tinggal nunggu flag yang ini aja putus atau di cut off dan sisa koalisinya sendirian yaitu dari kem air ya kem air juga bentar lagi bakal kena cut off sih kem air ya tinggal kita lihat aja nih gimana-gimananya karena harusnya kalau tadi kem api udah mulai ke cut off kem tanah bakal kesini sih harusnya ya ngebantu itu bakalan oke teman-teman semua secara mengejutkan disini mereka dari pihaknya kem air coba untuk nge-push back lagi ya ini bisa lihat tuh mereka coba untuk nge-push back lagi dan kondisinya masih belum berhasil sih karena masih belum balik ke wilayah mereka masing-masing ya tapi masih cukup alat battle disini ada heraklius lagi-lagi buat battlefield gua penasaran sama skillnya heraklius ya apakah bagus gitu bakal battle field ya oke zuge liang ysg dari last laksar ya harus pulang lebih awal dan ini ada rally ada rally bisa kita lihat disini rally dari abode ya menggunakan herman dan juga zuge liang oh langsung disuram kah rallynya oh enggak enggak gua pikir tadi mau nge-suram flagnya gitu hati-hati yang defense ada herakliusnya nice tampaknya battlefieldnya mulai kepecah ini bingung antara mau battlefield kena damage area heraklius atau mau sedikit mundur tapi disini gorgonya sudah mulai hell bar nya kuning dan terus drop terus oke dikit lagi bakal merah yap udah mulai merah bukan hanya dikit lagi jadi harusnya bentar lagi bakal kebakar ini flagnya dan disini pun lagi asik battlefield sampai gak ada yang fokus buat reinforce flagnya dan yang di atas ini belum kebakar dan oke mulai disuram dan yap kebakar ya kebakar kita akan coba tunggu aja rally-rally selanjutnya dari sisi sebelah sini menarik oke mereka berhasil ngebakar gua cuma minta reportnya mudah-mudahan aja dapet reportnya dan sekarang battlefield masih ada ya tapi ada yang pake upgrade tadi ini upgrade ya oke masih laku ya hmm atlet sama siapa nih by the way atlet sama mehmet tuh jadet atlet mehmet cuy hehehe kalau beneran sih seru ya oke kebukul mundur kita lupakan dulu battlefield disini oke teman-teman semua disini dari camp air coba untuk persiapan ngebakar flag yang ada disini ya dimana sebelumnya yang dibawah sini mereka berhasil ngebakar dan mereka coba untuk ngebakar disini seperti biasa kondisi battlefield sudah mulai tabur disini lo bisa lihat tapi lagi-lagi ada ini ya ada si apa harald ya gua penasaran sih sama harald ini bagus gak sih gua pengen pake deh lama-lama ngeliat harald ya pernah punya harald expert cuman gua jual pada waktu itu lanjut jadi bohnya pengen pake harald lagi aja gitu tapi so far oke kita lihat disini kondisi battlefieldnya oke kita bisa lihat disini ya masih cukup alot tapi dari pihaknya camp airnya pada mundur dulu mereka nice mereka mundur mundur sampai ke deket flag gua gak tau mundur sampai kemana apakah sampai ke kotanya lagi atau sampai kemana gua gak ngerti tapi mereka coba untuk main mundur-mundur dulu untuk sekarang yap heraklius harus mati disini ya siapa sih ini oh siangyu heraklius kan bener kan oke nice kita coba lihat dulu rally sejauh ini masih belum ada yang berangkat ya wait oke disini rally udah dateng yaitu rallynya menggunakan Henry dan juga zuge liang yang defense valvius gua gak tau nih valvius sama siapa nih cuman valvius dengan oh valvius dan heraklius hati-hati ya damage nya AOE cuy oke cepet tipis banget ya karena mereka yang reinforce dikit sih jadinya tipis banget tuh hellbarni oke udah kuning tapi ada mau coba untuk reinforce tuh oke masuk ya susah sih soalnya kalau mau ngeberhentiin reinforce tuh susah banget yang ada malah kita kena di miss area yang ada ya oke oke sejauh ini masih bisa bertahan dari voltiusnya tapi dari pihaknya 407 banyak yang ini ya banyak yang apa memasang trupnya di sebelah flek ya wajir gerobak ikut battle wah kena demis area dari zuge liangnya selesai cuy wah rontok dia langsung si artemisnya ya berat-berat oke ini kenapa masang badan banget ya tuh pernah 50 anjir jadi langganan dia apakah dia bakal mau nge-shrump ke depannya atau gimana gua gak tau sih tapi udah mulai di hit ya fleknya ya oh udah mulai digang fleknya lebih saya lihat disini oke kebakar dan kalian lihat disini nyaris ya seluruh fleknya disini yang nempel daripada kebakar semua bahkan yang disini pun juga lagi percoba untuk dibakar nih yang disini lagi pengen disambungin tujuannya biar ke cut off sekalian tapi ini juga bakal hancur ya bukan cut off sih tapi emang mau diilangin aja flek disini kemungkinan besar terus yang ini juga emang udah bener-bener putus ya oke sih tinggal buat flek lagi aja disini mereka lanjutin ya perjuangannya buat flek disini nge-cut off yang ini udah sih selesai cuy perjuangan lawan-lawan mereka kem api dan kem air ya tapi gua rasa setelah gua nonton cukup lama battlefieldnya gitu-gitu aja dan agak sedikit sulit gua dapet battlefieldnya tapi gua yakin besok bakal kemukul mundur sih gua yakin banget ya jadi gua rasa gua pamit undur diri dulu sampe sini ya pamit undur diri dulu sampai ketemu di next video gua selanjutnya dan bye-bye semuanya